Anjong Ateo, kembali lagi sama aku, Opa yang ganteng, Opa yang cakep, Opa yang keren, Opa apa lagi ya? Ya tentu saja dengan Opa Ijong disini. Oke, nah kali ini Opa lagi jalan-jalan nih ke daerah Tanggerang Selatan. Duh, kenapa Tanggerang Selatan lagi? Ya karena Opa seneng banget di daerah Tanggerang Selatan ini. Karena tempatnya enak, suasananya sejuk, dan juga lihat nih lingkungannya asli banget kan? Makanya bagi semua Ijongers-Ijongers yang ada di sana, yang pengen Opa datang, undang-undang no Opa datang ke sana. Nah supaya daerah kalian bisa Opa Liput nantinya. Oke, nah mau tau gimana keseruan Opa nanti? Ya udah, tapi tunggu dulu, di-subscribe dulu ya di channel Opa Ijong ini. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Opa sudah sampai di Decathlon yang ada di Alam Sutra. Nah, sebelumnya, sebagai informasi, Decathlon itu merupakan perusahaan atau tempat penjualan olahraga, alat-alat olahraga yang berasal dari Perancis. Nah, dari Perancis itu, dia ada di tahun 1976. Jadi sampai sekarang itu sudah 40 tahun. Wow, lama banget ya 40 tahun ya. Nah, tetapi masuk di Indonesia itu baru tahun 2017. Jadi kurang lebih baru 3 tahun yang lalu masuk di Indonesia. Nah, salah satu pokoknya yang terbesar yaitu ada di Alam Sutra ini. Luasnya itu 2.000 meter persegi dengan menjual kurang lebih dari 60 cabang olahraga. Ya, mau tau seperti apa di dalamnya? Loh, kita langsung masuk aja ke dalamnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Peralatan Alam Sutra terdiri dari 2 lantai. Dimana lantai bawahnya tetap pahkiran mobil. Dan di lantai atasnya, seperti yang tempat tempat bisa lihat, semua barang ada di sini. Peralatan olahraga tentunya. Nah, salah satu peralatan olahraga yang dijual di sini itu scuba diving. Nah, contohnya seperti ini. Di Decathlon juga menjual berbagai macam produk-produk olahraga. Nah, salah satunya jika kalian peduli dengan fashion, Decathlon juga menjual baju dan celana olahraga. Sekarang saya sudah bersama salah satu karyawan dari Decathlon. Nah, kita siapa? Dungi! Ya, oke. Mas, boleh tanya-tanya ya, Mbak? Oke. Mas, kalau di sini produk-produknya saya tahu itu ada nebulu cabang olahraga ya? Jadi, mana tadi sih itu karyawan? Sebenarnya kalau kita, saya jelasin dulu ya, kalau company memang kita Decathlon itu dari Prancis, brand-nya pun juga dari Prancis. Jadi, setiap sports itu kita memiliki brand sendiri-sendiri dan itu memang dari Prancis. Oh, iya. Jadi, brand-nya memang dari Prancis, tapi import ya? Iya, semua import. Berarti mahal dong? Engga dong, cheaper dong. Oh, cheaper ya. Kan kalau kita punya, kayak punya tagline ya, sports intinya kita harus harus di mana aja, jadi intinya kita bisa di mana aja. Jadi, bisa sport buat siapas aja di mana saja. Sport accessible for many. Oh, iya. Jadi, dengan semua kalangan bisa melakukan-lain agak itu ya, sportnya. Kalau produk lokalnya ada? Ada. Kebetulan kita udah ada launching tahun ini. Kebetulan kita ada tas arpenas namanya yang 10 liter, itu kita udah lokal ke lokal. Sebelumnya kita import, tapi sekarang udah lokal ke lokal. Tas arpenas, 10 liter. Harganya 40 ribu aja. Harganya 40 ribu. Iya. Oke deh, kalau gitu kita juga mau lihat dulu. Oke. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Nah, ini merupakan salah satu produk yang khusus dibuat oleh orang Indonesia, yaitu namanya arpenas. Arpenas produk 10 liter. Karena sebuah tas yang dibuat oleh orang Indonesia. Jadi, buatan lokal. Nah, bagi yang gemar dengan bersepeda, disini juga berbagai macam varia sepeda, tipe sepeda dijual di Decathlon ini. Nah, buat kamu yang mau mencoba sepeda tersebut, bisa disini. Kata kesini, ya. Ini teman-teman juga bisa bermain dengan pelaturan-pelaturan yang sudah disediakan oleh pihak manajemennya. Dan disini free. Jadi, kalau misalnya kalian mau mencoba untuk bermain-main disini, bagaimana merasakannya? Bermain basket? Atau bermain futsal? Atau bermain bulu tangkis? Badminton? Nah, semua itu bisa kalian coba disini dulu. Secara gratis. Nah, sekarang saya sudah bersama ada dua pengunjung disini. Jadi, ya nanti dia akan men-sharekan bagaimana mencoba datang ke Decathlon ini. Oke. Halo, Mbak. Halo. Kenapa datang ke Decathlon ini? Mbak Jojo. Iya. Oke. Mbak Jojo sama Mbak. Iya ya? Oke. Kenapa sih datang ke Decathlon ini? Emang nyari barang sih buat tukang. Oh, nyari barang? Buat cari barang apa sih? Tukang tas, logo, ya macam-macam. Oh, sudah berapa kali datang ke Decathlon ini? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Terus lihat barang-barang disini. Kalian jalan-jalan juga ya? Iya. Oke deh kalau begitu selamat berjalan lagi. Teman-teman semua bisa bermain secara-cara indoor di dalam. Juga bisa direcaponi, disediakan lapangan yang bisa digunakan untuk bermain di outdoor. Yang contohnya seperti lapangan futsal ini dan juga ada lapangan basketnya. Seperti yang kalian lihat di belakang saya. Nah, oke. Kalau begitu sudah berakhir jalan-jalannya bersama Opa Ijo. Nah, sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Bye! Bye! Bye!